eh gatau keteng hahaha bogor itu bogor bogor ya iya kan di plotopin gue iya gue nontonnya lagi aja ngilur dulu iya lado ijo waaaaa halo guys kembali lagi di channel indira kalista bersama familyista squad oke hari ini kita mau bikin award jajanan-jajanan atau makanan-makanan yang udah kita cobain selama 2023 ini siapa lu? 1,2,3 4 kalau ada 4 kenapa enggak? lu berdua sama abus jadi hari ini kita mau semi-semi apa? semi-semi apa? babar yang ah ini reverse youtube rewind reverse ini namanya put rewind put rewind in indira kalista jadi kita mau ada kategorinya 10 yang kita award in atau yang teratasnya terus habis itu 5 yang kita enggak kasih award tapi menurut kita enak dan patut kalian coba 15 total 15 nah kita sambil makan apa ini? nasi goreng magi nasi gorengnya mama gigi ini ada enggak ya di dalam ya? iya gitu kok kalian bajunya hijau-hijau gitu sih? gue juga enggak nyangka gue juga enggak nyangka ini kita dari sana pantai selatan kita mulai dari yang ini dulu ya apa sih ini bacanya? honorable mention dia horror ceritanya honorable 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 jadi ini kita penghormatan mak kita kasih penghormatan kita kasih penghormatan karena ini enak betul yang pertama ada nasi goreng nagi tas lapina atau nagih ini enak banget sih guys menurut kita tapi ini belum termasuk award ya? belum tapi menurut aku sih dia enak gitu belum ini yang tadi honorable mention honorable kita cobain dulu kali ya yuk 1 2 3 makan tol dia pakai keropoknya juga keropok padang nih kokoh belum pernah nyoba nih first time berarti lu nyobain kemarin yang enak bangetnya tuh telur merahnya nih telurnya jadi wajib dicoba kuris ya pak? lumayan ini Aynur yang nyuruh beli yang ini gue gak sanggup sih lu gak enak kalau buat ngabisin tapi enak gak? mana telur gua? enak rempahnya tuh wak mantep ya berasa rempahnya ini nih acar-acar kol kataku ini dia juga acar bintangnya tau aku beli di gojek abis itu aku attach juga ekstra acar soalnya aku suka banget jadi dia ini nasi goreng kan lumayan berempah gitu kan kayak agak-agak benek kalau makan terus-terusan tapi si acarnya ini bikin netralisir gitu jadi enak ini kayak sauerkraut nih salad ini acar dari mana sauerkraut mbak? jerman jerman apa ngetahuan lu? biasa nih enggak apa aku sering bikin dulu yang gue bawain itu loh oh iya yang abis makan terus hehehe kan fermentasi fermentasi ucus iya ini sebenernya aku makan udah setengah sih guys karena aku lagi lapar banget posisinya nanti ada makanan selanjutnya? enggak kita pol ini aja karena beberapa yang kita masukin ternyata ada di luar kota bener jauh-jauh iya jauh-jauh semua guys ini doang terdekat ya ini terdekat sama ada tadi nanti harus keluar mata lagi bener 2024 pulau jawa setuju aku sih setuju aja dulu terus yang kedua yang honorable mention dari mana nung? di Higa Bakar lokalaku lokalaku orang di Bogor iya yang kita bisa namakan eskrim tuh gua sampe sekarang penasaran tapi gua gak ikut lu gak nyobain ya gua gak nyobain tau orangnya suka pergi ini dia Higa Bakarnya pake hotflap gitu ya kak bawahnya yang hari ini iya masih panas masih panas terus sambalnya juga enak banget terus empuk empuk berotol dari tulang tulang bone 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 to the bone bone kayak sambal bakar gitu ya hampir ngomong sambal bakar ada honorable yang selanjutnya sambal bakar kali batak jok bagus gak bikin gua yang tidak makan jungkut iya jungkut lu udah pertama kali yang depanku bukan lu gak ikut ya oh iya 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 yang tiba-tiba ih ada tuh yang kita tadinya mau gak ngamuk kesitu iya nah ini tadi Higa Bakar lokalaku kita juga gak prepare mau kesitu guys enak gak nyat kesitu jadi kita abis dari acaranya Hanum launching produknya dia abis itu kita mau makan terus kebetulan kita nyari-nyari di sekitaran situ si Higa Bakar ini lumayan unik kita cobain enak banget enak banget tapi yang gak nyangka kita 2023 ini banyak review yang kita gak sengaja kesitu ternyata enak banget hmm betul seinget aku sih Higa Bakar lokalaku ini murah banget harganya loh 35 deh kalo gak salah deh iya jadi kita kayak ah ini enak nih kita wajib dateng lagi kalo kita kebogor gitu murah enak betul murah murah enak kalau yang Higa Bakar Kalibata itu juga enak tapi harganya standaran aja tapi dia tuh yang bikin enak si si Jungkut Jukut 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 yang Higa yang Higa dia si Jukutnya enak terus abis itu juga mie hot plate nya kalo gak salah juga enak iya pokoknya overall dia enak nah kita lanjut lagi ya yang keempat ada Kedai Roti Ibu Sayang nah tadi kita tuh sempet ngobrol-ngobrol gitu bimbang bener bimbang jalan bimbang sayang nah ini kita mau masukin atau enggak karena sebenernya dia nih rotinya sih yang enak menurut gue rotinya enak menunya banyak terus abis itu harganya bro pizza 12 ribu bro bener untuk ukuran 12 ribu dia ini lumayan enak bagi kita gede banget gede iya terus abis itu si Rafli kesana sampe 2 kali ya iya saking itu kayak ah ini patut banget tapi sebenernya gue kadang gak ada duit iya bener gue makan udah segitu banyak 60 ribu hmm sebanyak apa? banyak apa sih? banyak dah pokoknya mukbang lu disana? mukbang kayak bawa duit 100 ribu kayaknya ke sana jadi orang kaya gitu iya kenyang banget ya kayaknya padahal itu cafe bentuknya kayak coffee shop gitu kebun kebun ya ya outdoor gitu modelannya tapi enak banget sih nah gue yang di cabang satunya tuh nah yang cabang satunya tuh agak pengep daerah limo oke kehonorable berikutnya mention nomor ikutnya tapi bentar kak menurut lu sama gak pandangnya kayak gue kalaunya lebih enak pas disono iya lebih berlampah tapi nasi gorengnya kata gue enakan disini iya kata gue juga lu gak ada disono oke selanjutnya ada ini nih ini nih kakak harus diundang lagi harus jutek harus jutek harus diundang lagi jiwa malape jiwa malape jiwa malape muka di swiss amin 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 ini jiwa malape aku masukin soalnya menurut aku hampir semua masakan di jiwa malape itu enak kalau 17 iya enak ya kita aja tuh saking enaknya udah dua kali kalo gak salah ngitip sama rafli setiap ibunya pulang ke padang nitip rendangnya digojekin dari padang bisa guys kalo mau tapi ongkirnya sejuta kayaknya pake gna iya enak banget sih menurut aku bukan karena bunda nih ya gue mantap senang mau karena bunda mau kagak kalo kata gue enak gue mah enak aja sebenernya ya karena bunda lu lah jadi kita tau iya bener kalo engga kan gak tau betul sekarang kita masuk ke award itu udah terakhir tadinya udah udah lima nah kalo yang ini sambil kita review ininya guys reaksion reaksion supaya kita sambil bisa ngebayangin ih itu rasanya emang enak sih yang kayak gitu oke guys guys nih kita lihat video pas aku lagi makan di warung uncal warung uncal basonya best banget mantinya ya panjang banget ya tapi gak tau ya sekarang masih kayak gitu atau enggak abangnya kesel loh disini ini galut apa bogor gak eh gatau keteng di bogor di bogor bener ngomong aja makannya mana mbak banyak gini-gininya gini dikit nih kurang kedengaran ya jadi kayak ini hop hop jadi kalian bisa kira lagi gemuk gemuk ini kayaknya karena rambutnya kayaknya ya makanan pedes itu agak kurang objektif karena pedesnya dia bokil nah pedesnya utap cemen bisa bokil nah udah gitu aja kok panjang banget gitu oh iya 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 itu uncal ya itu uncal guys ada di bogor aku jadi keinget ya rasanya tuh kayak si apa baso uratnya tuh enak banget guys enak banget sih gue enak banget sih itu juga enak banget sih ya kayak nyobain aja gue juga gila sih gak nyangka gitu loh gue warah banget jadi dia tuh kayak chili oilnya terus abis itu si sauce sauce sambelnya merah banget warnanya merah banget merah banget merah banget tapi gak pahit yang aku bingung tuh kayak itu sih terus enak ayamnya juga walaupun ayam yang udah di blender yang udah di suwir-suwir banget gitu tapi tetep berasa ayamnya harganya murah terus abis itu karena kalian tau ya kalo aku suka banget sama warung uncal kemarin tuh warung uncal sempet ada masalah kan sama karyawannya terus semua orang mentionin aku kayak emang gue mau gak acara kata gue emang ada apaan gak? gue gak tau jadi si warung uncal ini udah lama buka iya udah lama buka selalu antri tapi ini rugi mulu oh rugi bandar yes ternyata ada yang kentit ada yang kentit barang produk jadi baso berkilo-kilo berkintal-kintal itu dijual sama karyawannya gitu salah tuh kak kenapa kintal-kintal 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 rame udah ngelirik gue oke ini warung uncal ya specially si minyak minyak sama basonya apa enggak? the best tapi baso acinya kurang oh baso acinya yang urat iya oke komen di bawah dari 10 yang kita sebutin mana yang paling kalian suka emang mereka udah pernah coba gak tau iya gitu lah yang kedua selanjutnya yang kedua baru-baru ini nih apa tuh kak? coypannya gelodo oh iya itu petak 6 ya? iya petak 6 coba moderator coba nih di video itu gue inget aduh gue coy dulu ya petak 6 gitu aja nah ini pas kita lagi makan coypannya di warung uncal guys hahaha gue udah tau salah tapi gue kayak males banjir petak 6 petak 6 guys iya tuh bisa liat tuh coypannya tuh gede banget deh satunya goceng goceng lo disini bilang nyesel gak? nyesel gua beli cuman segitu iya jauh lagi ih kemarin bapak gue tuh bikin eh kok cepet banget hehehe baru muncal tapi bikinnya udah deh baru muncal weeeee tuh sausnya pake ditambahin tuh iya sausnya debes ya kak tapi gue nyesel satu kali itu iya gak nemu nikmatnya iya ini padahal posisi lagi gerak banget iya ambil diambil nih 1 2 3 jos gandos kotos-kotos sapole stop sampe sapole sampe sapole gile itu aku nyobain coypan tuh udah banyak banget guys aku sebenernya belum pernah nyobain coypan kalau aku gak dikasih tau sama Ibnu jadi waktu itu Ibnu sempet bawain bikinan bapaknya terus aku jadi kayak eh coypan tuh ternyata enak ya terus kita nyobain di berbagai macam daerah sampe ke ininya asalnya sampe ke Pontianak langsungnya iya bener tadinya aku pikir yang paling enak tuh di Pontianak sama punya bapaknya Ibnu tapi terkalahkan dua itu sama ini coypan ini gil mungkin kita gak tau kali yang di Kalimantan yang enak yang mana ya kata orang sih ada yang lebih enak lagi tapi kita gak tau kurang-kurang ngerti terbatasan waktu juga iya hehehe cool yang jual juga mojok dia iya gak terlalu di depan banget gitu kayaknya hidden game iya kan waktu itu iya di plotopin gue iya oke lanjut dari coypan kita yang ketiga yaitu adalah pisang gaya baru nih pamulang betul dessert terendul iya enak banget tuh raplin apalagi tuh raplin banyak aksi aja tapi lucunya disini pisangnya yang biasa aja ya iya yang lainnya yang enak ya awalnya dia bukan pisang deh gue gak tau sih dia awalnya apa ini kenapa sih gue belum pernah nemu saat gue seenak gitu iya ini gak tau lo dessert terenak nih iya ini aku nobatkan sebagai dessert paling enak yang pernah aku makan biar kata aku pernah makan dessert misalnya di hotel apa dimana gitu ya guys tapi menurut aku pisang gaya ini enak banget semua menu nya dia hampir semuanya tuh gak ada yang salope hampir semuanya itu jos gandos krotos 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 k rotos krotos enak banget nih ini sumpah kamu gak ikut eh lu nyobain gak di rumah dia ikut di belakang deh kalo ngejok emang mandiri kalo ngejok sendirin gak usah di pakai hati orangnya enggak suka diserti ya betul tapi enggak sebaik gue lanjut ke yang keempat keempat ada baso gepeng abah ini malu ikut gue itu enggak ini takkan terlupakan oke ini adalah salah satu baso yang paling enak yang pernah kita makan walaupun kita sebenarnya sebagian besar ya kalau di YouTube itu cenderung makannya baso tapi baso enak terus murah ini enak banget dia hampir-hampir kayak yang mahal itu yang harganya 60 ribu 70 ribuan tapi di harinya cuma 25 ribu terus habis itu tetelan-tetelannya juga enak banget harus pesen harus pesen 30 ribu tuh udah sama tetelan tapi kalau misalnya nggak mesen nggak ada tetelannya lumayan jauh di Jakarta Barat kalau mau dijalanin nih disini pada ribut banget minta jeruk ampe rumah jeruknya nggak nggak diapapain kan kurang ajar iya aku yang ribut tau mau dibuat apa nggak si Ainur kepleset sampai gue dibikin ramuan disini iya tanggorokan juga kalau pakai jeruknya dua dua minyak bawangnya nggak main-main Ainur tuh coba kita pas makan ya iya aduh aduh gue udah dipen lagi dah ayo kita udah rasain enak ya iya nah nih juga enak nih ini nya cakwe ini salah satu bahasa yang paling enak sih jadi buat kalian mungkin yang di Jakarta di daerah yang mana kebon jeruk Dui Kepa 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 nah itu dateng deh yang tiga ya enak banget itu besok yuk sebelum jam tiga sih kalau bisa kan iya tutupnya jempatan tutupnya jempatan kenapa sayang dipegang kakinya mah Koko dihiyam emang pawang pawang oke kita next lagi ke yang kelima yaitu adalah Nung Seblak si Tepe kita udah dua kali ke Seblak si Tepe guys dan dua-duanya nggak ada yang berubah enak banget justru makin inovasi kita mau yang pertama apa yang kedua yang pertama aja masih di rumah ya iya tuh tuh lobster kata dia tuh kata si nyai kok makeup gua menor banget dah ini abis ini brand kalau nggak salah oke kak kita masuk ke Bandung kita masuk ke kaki sapi ini aku masukin karena harganya juga murah banget ternyata guys kita makan disana cuman 300an iya murah banget padahal udah beli kaki kambing kaki sapi 200.000 udah begitu enak banget lagi semuanya enak banget kaki kambing nomor satu sih enak banget tapi setelah gua nonton ini gua lu coba yang deket sama gua tuh tapi nggak gini model aneh gini kak bukan sambelnya oh dia nggak pakai melcon dia soft modelannya kan lu tahu mulut gua aja mulut gua pedes mulut gua pedes sambelnya enak banget ya entel play entel iya tapi sayangnya sum-sumnya nggak ada ya padahal tuh iya padahal bolongan kenapa cobi mau nggak makan itu kaki itu juga meretel banget lagi aduh gue jadi pengen ke Bandung lagi meretel tel tel iya udah mau otw itu kak iya udah mau die dan udah selomo oke oh emang sinyal-sinyal enggak tuh plus udah deh sadia sambel awitnya tapi jukutnya kuring-nya enaknya di Kalebata ya coba disatuin tuh sama Kalebata jukutnya jukut tapi kalo jukut aku udah suka jukutnya mesen dulu sih gua enggak sih nggak mulu sih kita lanjut lagi ke nomor 7 ada baso Billy ke Mayoran yang alditahel ya baso apa Billy ya Billy rusuknya wuuuuh kenapa gue selalu gitu ya malu gue dah ngangkut-ngangkut lagunya masih itu 27 tahun 28 tahun 28 tahun hahaha sebenarnya hahaha udah ketawanya udah sampe gong pokoknya ya iya wah ini enak banget sih guys selain dia enak dia tuh juga condimennya kan banyak banget ya kayak yang aku bilang di video ini jadi kalian mau style baso seperti apapun bisa di sini gitu terus abis itu yang paling enak juga baso gorengnya ada kue tiaunya oh iya gue boleh inget baso gorengnya kayak pake sambal gitu ya oh kayak dicap aji kemaren ya yeee kayak asem manis gitu enak banget guys baso gorengnya nomor 1 sih menurut aku kita lanjut lagi ke nomor 8 apa nih yang ada nih jauh nih kak nih ye jauh panipuri malaysia wuuy kita gak cobain enak banget enak banget iya nak enak apa nak iya kesel lu kayaknya sama lu hahaha ini kita di sini diomelin soalnya disuruh buru-buru makan iya gak enak iya tapi kalo panipuri tuh langsung cek-cek makan cek-cek makan makanya disuapin ya iya nah gak boleh tuh sampe bocor gitu ini tulis mana nih kalo boleh tau nih hahaha oh lidahnya duluan lain hahaha nah tuh abu gak pake lidah satu lagi kak hahaha nah itu tuh kok mulut gue ikut gitu-gitu ya lo suka ya lo harus dapet nyongin ya lo baru tau kalo kalian pernah makan tapi gue sih takut pengen yang di indianya langsung iya tuh rasanya gimana ya gue tau kenapa lo suka makan india kenapa di dalam nama lo ada indianya bener tadi gue soalnya ngetik india gimana panipuri india gue hapus A nya gue gentila iya biar cepet gitu sih hahaha seru emang nih orang gue hahaha ini aku masukin ke award soalnya aku pernah nyobain di rumah kayaknya waktu itu di kantor apa dimana gitu iya yang kita beli online iya yang kita beli online rasanya tuh gak seenak ini guys yang ini tuh enak banget nget-nget-nget mungkin nanti aku bakal explore lagi kali ya nyobain di berbagai macam tempat lagi kalo ada panipuri langsung langsung bener langsung di india udah pake aduh tuh tapi ini juga yang jual orang india sih mungkin kalo misalnya di india sedikit gak milip-milip iya tangannya sama kan kata orang juga resepnya boleh sama tapi kalo masaknya beda betul itu nih kalian kalo lagi ke malaysia ya cobain ini dimana kak? little india di pinggir jalan yes di deket station cobain aja di deket restoran abc 5 dasar abc resto kalo gak salah begitu 9 ya serang? 9 ini dia nih apa tuh? itia lado ijo ceput kak takut anak gua please gini sih ini menurut gua padeh terus ya pedes terus terus terakhir nah nah itu suapan pertama ceput gak bisa kata dia tuh gak bisa satu dua iya makanya aa juga lagi kegemuk banget dah iya boh ini udah hari keberapa terakhir makanya ini lagi iya ini abis dari sini kita pulang kan? iya nah tanbo itu itu apel yang bsd apel yang bsd katanya itia lado mudo iya enak banget itia lado mudo itu ya itu adanya di hadeng padeng bukit tinggi di jalan mana kemarin? itu di deket ini apa yang kita mau ke tebing-tebing itu? selon selon aneh 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 bener aneh mah air tujun kita gak turun hah lupa deh pokoknya di situ deh tonton aja vlog yang itu ya kita pasti ada ngejelasinnya nah di situ enak banget guys dia cabai hijaunya tuh gak pahit terus abis itu gurihnya enak betul jadi kayak empuk mah empuk lado mudo tapi gua gak nyobain itia nya gua inget gua nyobainnya ayam oh iya lagi males lagi males makan tanboy ku juga belum nyobain tuh iya kita ke yang terakhir ya terakhir ini apa tuh durian kocok jajaran oh iya ini bener gua juga sih taruh kita cari dulu kocok ya oke guys ini durian kocok jajaran namanya apa ya kemarin ya durian 88 durian king durian king oh durian king kalau gak saya lembut sayang ini enak banget guys saking enaknya ya kita tuh sampai nyari-nyari di gojek apa di grape gitu tapi pas kita mesen rasanya beda bro enggak enggak jadi mesen yang itu enggak jadi mesen yang itu tutup tapi harganya murah banget enggak kayak ini kan kita beli 60 ribu oh iya disana cuma 20 ribuan ya iya udah di jajaran bener markupnya lumayan ya tapi enak bener 60 ribu pun worth it worth it enggak tergantung itu kan preventive iya preventive masing-masing orang betul kita coba play ya wih anak jalanan nih young scrum kembang metropolitan bro enggak dapet ya enggak dapet enggak dapet enggak dapet hahaha hahaha ngasih lagi weh what hahaha aku misalkan di doyok nih 1 2 iya ini mau jadi pedagang nih dia Oke guys, itu dia. Masih, masih. Kita cut dulu, cut dulu. Itu sih, jadi pengennya kalau apa? Kalau diinget-inget. Sumpah sih, dari sekian banyak ya, sehari aku upload 2 video ya guys. Dalam setahun itu aku menghasilkan beberapa video, tapi kita rangkum, jadi cuma 10, 15, itu yang paling enak menurut kita sih. Walaupun ini kayak perkumpulan dari beberapa street food gitu ya, tapi kita inget-inget mana sih yang paling enak, oh ternyata ini, 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 ini. Tadi sempat debat panjang tuh ya? Iya, debat kusir deh kita. Nah, sekarang nih kita yang paling enak, 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 yang paling enak. Gak bisa gue. Gak bisa, itu udah paling the best. Iya. Iya, gak bisa pilih salah satu. Lu deh. Nah, yang ini gak dimasukin ayam asap Kalimantan. Itu 2022. Ternyata kita udah lama bro. Tapi itu enak banget, kayak gak bisa terlalu makan itu Noraji. Gue paling enak ini, Itia nomor 1. Nomor 1? Iya, Itia. Oke. Kampung Halaman. Gue gak tau sih, coba gue liat lagi. Tadi apaan aja tuh? Di langkum lagi. 10. 10 list. Ini pedas dibogor. Coipan gelodok, pisang gaya, baso gepeng. Oh gue, gue tau gue. Baget gue. Gue mbak pur sapi. Mbak pur ya. Mbak pur gue. Gue kaki mbak pur gue. Lu apa nung? Setuju gue juga. Kaki. Kaki. Gue setuju. Betul dah. Sapi doang. Kalian kan gue gak ikut. Oh iya. Soalnya kalau misalnya yang si kaki sapi itu, belum tentu ada. Di tempat lain. Di tempat lain. Eh lewat aja kue. Sini, sini, sini. Belum tentu di restoran lain tuh ada kaki sapi kayak gitu. Betul. Dan kalau ada pun belum tentu seenak itu. Stalnya juga beda, siapa tau. Iya. Itu udah paling the best of the best sih menurut aku di 2023. Oke deh guys. Segitu dulu video kita hari ini. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa klik tombol like. Sampai ketemu di award tahun depan. Bye. Sampai jumpa tahun depan guys. Sampai jumpa. Terima kasih.